Bagaimana Umi tentang kemungkinan untuk kembali ke Raudoh? Kunjungan ke Raudoh beberapa kali. Nah, coba bayangkan jika kita masuk ke pintu Raudoh dengan cara seperti itu. Lalu baginda Rasulullah itu menyaksikan kita. Lalu untuk apa kebanggaan itu? Kalau dihadapan Rasulullah justru kita memalukan. Cara masuk ke Raudoh adalah dengan tasreh. Jangan mempersikap sebagaimana berdoa di tanah air. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat calon-calon tamu Allah? Semoga sehat walafiat, diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan. Amin ya Rabbul Alamin. Kali ini Umi akan bahas pada beberapa yang bertanya. Bagaimana Umi tentang kemungkinan untuk kembali ke Raudoh? Ya teman-teman ya mungkin ada beberapa orang yang bisa melaksanakan kunjungan ke Raudoh beberapa kali. Kalau saran Umi, saran Umi secara pribadi. Setelah Umi melaksanakan umroh, Umi hanya satu kali saja ke Raudoh. Kenapa? Pertama kita harus mempertimbangkan kemaslahatan orang lain. Bahwa orang lain juga mengantri, ingin ke Raudoh. Maka kita jangan serakah. Jadi durasi juga kalau kita sudah selesai, sudah puas. Jika kondisinya orang lain sudah berjubel ingin masuk, maka kita sudah saja. Berpamitan kepada Rasulullah. Kecuali kalau memang waktunya itu leluasa, free, tidak mendolimi siapapun, maka kita boleh berpindah tempat. Habis saja di sini, kita pindah ke belakang. Kita pindah lagi ke sini. Dengan catatan itu memang tidak ada yang didolimi. Tapi kalau sekiranya sudah padat, orang lain ingin masuk, kita terus-terusan di sana, maka kita jadi dolim terhadap orang lain. Dan itu memalukan di hadapan baginda Rasulullah SAW. Maka kita beri kesempatan kepada yang lain. Nah, begitu pun jika ada kesempatan untuk masuk lagi, di luar tasreh itu biasanya ada orang-orang yang gesit, orang-orang yang cekatan itu biasanya ngambil kesempatan itu. Mereka ngantri tanpa tasreh, berjubel, dan biasanya masuk dengan sekuat tenaga, rebutan. Nah, teman-teman boleh mungkin mengambil opsi itu saking inginnya bertemu dengan baginda, inginnya keraudoh. Tapi bagi umi pribadi, setelah kesempatan itu ada, umi tidak mengambil. Kenapa? Pertama, kita sudah ya, karena kita sudah, kecuali kalau belum, karena kita sudah diberikan kesempatan secara baik, secara terhormat, secara santai oleh baginda Rasulullah untuk hadir ke depan raudohnya, diberi kesempatan oleh Allah. Maka itu sudah lah, itu sudah cukup. Kedua, cara yang tanpa tasreh ini biasanya agak brutal ya, agak krodit gitu. Jadi kita harus sikut-sikutan, kita harus berdesakan, mungkin kita juga akan terinjak dan menginjak, kita jerit-jeritan. Nah, hal-hal seperti itu kan sebenarnya kurang santun ya. Nah, coba aja ke teman-teman kalau misalkan mau masuk ke istana negara, lalu teman-teman masuk ke istana itu dengan cara serobotan gitu di gerbangnya, di pintunya serobotan, menjerit-jerit kayak orang demo gitu loh. Kan itu pasti tidak sopan. Sikut-sikutan, pengen masuk, kadang-kadang mungkin menjebolkan, apa, menjebolkan gerbang, didesak, didorong, lalu pas dibuka gerbang itu, kita akhirnya ada yang terinjak, ada yang terjambak, ada yang mungkin ya tersakiti. Nah, coba bayangkan, jika kita masuk ke pintu raudoh, ke pintu masjid, nabawi, dengan cara seperti itu. Lalu baginda Rasulullah itu menyaksikan kita. Beliau pasti menyaksikan kita. Bayangkan beliau menyaksikan kelakuan kita, masuk ke sana, pasti begitu ya mungkin ekspresinya, kalau kayak kita ya, segitunya gitu kan. Tapi, kalau memang kita belum berkesempatan, boleh saja kita ambil. Tapi kalau kita sudah, itu khawatirnya jadi keserakahan, kedoliman ya, dan itu kurang sopan, kalau menurut Umi ya. Kita mau bertemu, kepada sesuatu yang agung, kepada mahluk Allah, yang sangat mulia, maka kita harus, masuk dengan cara-cara yang sopan, cara-cara yang indah, cara-cara yang penuh, kesantunan. Bahkan, Masya Allah, Umi sendiri pada saat masuk ke nabawi itu, mau berkunjung ke raudoh itu, sampai kaki itu gemeter lemes, sampai nyaris sulit tuh berdiri. Karena apa? Saking, apa ya, saking Umi merasa segannya, ke orang sedosa, sebanyak dosa sekotor, kayak Umi, sehina Umi, bisa masuk ke raudoh. Maka, yang ada itu rasa malu. Yang ada itu rasa malu, rasa segar, rasa tidak pantas. pokoknya, bercampur aduk, perasaan yang menghadirkan kita itu, malu banget gitu loh. Malu banget. Jadi, bukan dengan emosi, justru merasa bangga gitu, pintar banget masuk, merasa cekatan, bahkan dengan, sikut-sikutan, dengan yang lain itu, itu justru, kita mengabaikan nilai-nilai, kesopanan kepada Baginda Rasulullah, Rasulullah alaihi wa sallam. Nah, itu mungkin hal yang dilupakan, oleh para jamaah. Sehingga yang ada itu, muncul rasa bangga, kalau bisa sering masuk ke raudoh. Bangga banget gitu, saya sampai empat kali, tiga kali ke raudoh. Lalu, untuk apa kebanggaan itu? Kalau dihadapan Rasulullah, justru kita memalukan. Kelakuan kita memalukan. Kelakuan kita mendolimi, saudara kita yang lain. Mendolimi hak orang lain, mendolimi jasad, atau fisik orang lain. Itu harus dievaluasi lagi, teman-teman. Karena, walaupun itu suatu hal yang baik, suatu hal yang mulia, bisa berdoa di raudoh, bisa sholat di raudoh. Tapi, kalau caranya dengan cara seperti itu, jangan-jangan itu bukan masuk ibadah, malah masuk dosa. Karena tidak semua kebaikan itu, akan melahirkan pahala. Bisa jadi kebaikan juga melahirkan dosa, jika didasari oleh nafsu. Nah, jika sudah satu kali diberi kesempatan, lalu pengen lagi kedua, ketiga, keempat, kelima, hati-hati, evaluasi lagi, itu niat baik atau nafsu. Apakah benar-benar karena rindu, apakah benar-benar karena ibadah, atau karena nafsu. ingin mendapatkan kepuasan. Dengan bisa berkali-kali, ada rasa kepuasan tersendiri. Nah, itu artinya, itu hadir dari nafsu. Hati-hati. Semoga bermanfaat. Dan jika ada hal-hal yang kurang, silakan ditambahkan di kolom komentar. Ada pertanyaan juga silahkan. Semoga perjalanan teman-teman yang ingin kebaikan, Allah mudahkan, bisa berangkat bersama-sama. Yang mau bareng Umi, insyaAllah, silakan WA saja di nomor kontak di bawah. Terima kasih. Mohon maaf atas segera kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.